Pemirsa seorang muhalaf di Yogyakarta menjual rumah, mobil, dan motor untuk membantu perdagangan virus corona. Dari hasil penjualan aset miliknya, terkumpul uang sebesar 12 miliar rupiah dan semuanya disumbangkan dalam bentuk alat pelindung diri hingga sembako. Seorang muhalaf rela menjual hampir seluruh hartanya demi membantu korban terdampak COVID-19. Dia adalah Stephen Indra Wibowo atau akrab disapa Stephen. Stephen telah menjual dua rumah, tujuh mobil, dan tiga motor miliknya dengan total sekitar 12 miliar rupiah. Uang ini ia gunakan untuk memproduksi 48 ribu baju hazmat atau alat pelindung diri. Ia juga menyumbangkan sarung tangan bedah sebanyak 43 ribu pasang, 150 ribu masker, dan 80 ribu hand sanitizer. Tak hanya barang, Stephen juga membagikan ribuan paket sembako dan makanan siap saji. Bagi Stephen, harta yang dimiliki hanya titipan Allah SWT, sehingga suatu saat pasti kembali. Ini loh kalau aku sama istriku punya prinsip hidup yang dititipin sama Allah sekarang, pasti akan diambil lagi. Caranya aja, mau kembali dengan baik-baik, kita sedekahkan, ya kan kita pakai jalan yang baik, ya kan. Atau harta kita kita jajanin ke sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa ya. Atau mungkin karena kita gak pernah sedekah, gak pernah apa, segala macem, dia akan sombong, segala macem. Allah hampir itu dengan paksa. Iya kan, dikasih bencana ke dia. Dia hampir secara paksa. Saat ini Stephen hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Magu Woharjo, Sleman, Yogyakarta. Sementara, istrinya tinggal bersama mertuanya di Bandung, Jawa Barat. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Suatu saat kalian yang akan menggantikan kami dan kalian support tenaga media.